Jadi materi kita hari ini yaitu akan mempelajari sandi-sandi pramuka Kalau camping pertama kali apa? Baris apel, pembukaan Jadi penjelajahannya itu setiap grup jalannya Kemudian nanti setiap grup itu diberikan teka-teki Ya ini teka-tekinya berupa sandi Kalian harus memecahkan sandi-sandi ini Supaya bisa melanjut ke perjalanan berikutnya Jadi kalian harus dengan kelompoknya masing-masing Ini apa ya? Jadi kita harus belajar Ada banyak sandi-sandi pramuka Tapi hanya beberapa saja yang mau akan kita pelajari Jadi nanti gak asal camping-camping aja ya kan Tapi kalian juga harus tahu arti dari pramuka itu sendiri Pramuka, praja, muda, kara Nah, apa kira-kira? Iya, makanya kita gak gini loh Setiap apa yang mau kita lakukan itu harus ada Manfaatnya Jangan asal camping-camping, joget-joget Enggak Iya kan? Ada manfaatnya Jangan sembarang Anak pramuka itu beda loh Sama anak yang tidak ikut pramuka Raja muda karana itu artinya Rakyat muda Inilah seperti ini Yang berkar Berkarya Anak pramuka itu berkarya Kreatif Ini dia Anak pramuka itu berkarya kreatif Kreatif Oke Sandi pertama yang mau kita pelajari Sandi pertama yaitu Sandi Sandi angka Sandi angka Contohnya seperti ini Satu Sama dengan A Berarti kalau dua sama dengan E Tiga C Empat E Lima E E Dan Seterusnya Dan seterusnya Berarti ada berapa Sandi angka? Dua puluh Dua puluh enam Berarti Sandi angka ada dua puluh enam Satu A Dua B Tiga C Empat D Lima E Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Delapan belas Sembilan belas Dua puluh Dua satu Dua 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 tiga Dua empat Dua lima Dua enam Oke Jadi nanti ketika penjelajahan Kalian diberikan Ya Diberikan teka teki Ataupun clue Ya kan Kalian sudah bisa menjawab Kalau seandainya Itu Perintahnya Menggunakan Sandi angka Lanjut Ke contoh Ayo Pecahkan Soal berikut ini Pramuka P Pelan-pelan Pelan-pelan Bukan singkatan Ayo P Sandi angka Bukan Bukan Ayo R 17 Yakin Oke 18 A 1 M 10 13 13 Nanti kita lihat Benar atau enggak U U 21 21 K 11 11 11 1 Ibu ulangi V 16 R 18 A 1 M 13 U 21 K 11 A 1 Coba Benar atau tidak Ya Yuk E F G H I J Ini Habis di apa H I J K L M N O 16 17 18 19 20 O P Q R S T Udah 21 22 22 23 24 25 26 Habis di apa U U P W X Y Z Oke Coba Benar atau tidak Ya P 16 Oke Benar R 18 Benar A 1 M 13 13 U 21 K 11 Oke A 1 Oke Bagus Beri tepuk tangan dulu Coba Sekarang Kalau Dasa Dharma Dasa Dharma Siapa yang berani untuk Oke silahkan Buat tanda penghubungnya ya Jadi nanti setiap grup kalian harus bisa memecahkan soal seperti ini Kalau gak bisa gak bisa lanjut Itu nanti yang belum dimusawarakan Ini kayaknya Campingnya di sekolah lagi Iya iya Campingnya di sekolah lagi Oke benar Oke beri tepuk tangan Sudah sampai sini paham Mau ditulis Silahkan Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang Berarti Nanti siap-siap kalian seperti ini ya kan Misalnya Cube A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q Abis ini masih ada lagi sandi berikutnya Ini sandi angka Nanti yang kedua Sandi kota Bukan Yaudah ini tulis dulu Nanti kita lanjut Sudah Sudah Sandi yang kedua Itu ada yang namanya Sandi Kota Oke Sesuai dengan namanya Kita buat kotanya dulu Oke Perhatikan ya Di sini A dan D Berpasangan dia C dengan D E F G H I J K L M N O P Q R Sudah S T U V W X Y Z Oke Jadi nanti ketika kalian mau memecahkan Ya Memecahkan Perintah Waktu di penjelajahan Kalian ingat aja dulu ini Diingat aja dulu Jadi nanti untuk memecahkannya Perhatikan Kalau A Perhatikan kotaknya Arahnya kemana Sampai sini paham Oke B juga sama Tapi untuk membedakannya Yang kedua dikasih titik Paham Sudah Lanjut C C Ayo kemana nih Membentuk U Kemudian D Sama Sama tapi ada titik Titiknya Oke lanjut A B C D Ya Dimana disini ya E Kanan F Ada titiknya Lanjut Habis F apa G G Iya kan Iya kan Kalau G H Sekarang Sama Tapi ada titik Nya HI Nah Kalau ini dia P Peta J Peta Ada titik Nya J K K U Kesamping Kanan Iya kan KL U Kesamping Tapi ada titiknya Lanjut ABSK LM L Kebalik Iya kan N L Kebalik Ada titiknya M N O U Terbalik Aku Terbalik Aku Terbalik U Terbalik OP Mana U Terbalik Oh i h n U Terbalik Tapi ada titik Nya P Q Q Oke R Ada titiknya ABS Q R Apa lagi ST ST agak berbeda Arahnya kemana Q R S Seperti ini Oke T juga sama T juga sama Kalau matematika Ini lambang Lebih besar T ada titiknya Lanjut U U V V V V V Ada titiknya Kemudian lanjut W W Lambang Lebih ke Lebih kecil X Lambang lebih kecil Ya Bagus Lanjut Y P kebalik Z P kebalik Ada titiknya Oke Langsung aja Yang terakhir Contoh Coba Kalau Pengorbanan Ayo Pengorbanan Ayo Sampai bisa Ayo bang Ini tinggal Garis Garis Ini disini P Buat tanda penghubung Nanti ya Buat tanda penghubung Seperti ini Oke E Berarti Kalian Yang paling penting Harus ingat Ini ya Harus ingat ini Ya sekalian ditulis Jadi kalau sudah selesai Bisa langsung Oke Coba kita periksa P Betul E Betul N N N N Oh ada titiknya ya G Betul Ya bagus O O Iya R Betul B A N A N Oke beri tangan dulu Keren Terima kasih Silahkan duduk Oke Cukup sekian pelajaran kita hari ini Tolong diingat Dan dipelajari lagi di rumah Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah Boleh